Ngesahan revisi undang-undang KPK mengagetkan warga negeri. Itu kado pahit dari Presiden dan DPR yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya ini. Begitu banyak kewenangan KPK yang dilucuti, membuatnya menjadi lembaga yang tak lagi istimewa dan punya banyak kuasa dalam menangani nepotisme, kolusi, dan korupsi. Adalah hal yang wajar kita sangat kecewa dengan keputusan ini. Bukankah penguatan KPK adalah janji kampanye Pak Jokowi? Bukankah ratusan anggota DPR yang terhormat itu harusnya mewakili aspirasi kami? Selama ini KPK menjadi penggembira bagi kami satu dari sedikit tempat rasa adil yang masih bisa kami temui. Lembaga yang ditakuti oleh mereka para pencuri uang negeri. Kalau ada satu-dua kesalahan memang terjadi, maka sudah tentu amunnya lah yang seharusnya diganti. Bukan kewenangan lembaganya yang dilucuti dan dipereteli. Jangan sampai rakyat merasa dizolimi karena rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi di negeri ini. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Itulah prinsip dasar dari demokrasi yang tak boleh siapapun berani coba-coba kianati.